Juga ingin mengumumkan kegiatan penyidikan baru, gitu ya. Selain di SDM, KPK juga mengumumkan proses penyidikan baru terkait dugaan korupsi barang kena cukai di wilayah Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Jadi terkait dengan barang kena cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan di wilayah kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Rio, Kepri. Jadi ini modusnya terkait dengan pengaturan barang kena cukai berupa kuota rokok yang juga adanya penetapan dan perhitungan yang fiktif, gitu ya. Sehingga mengakibatkan timbulnya keugian uang darah dari sisi penerimaan cukai, kemudian pajak pertambahan nilai dan juga pajak daerah. Kemudian sama seperti perkara tadi di SDM, kami pastikan yang ini juga sudah ada tersangkannya, tetapi nanti ketika proses yang sedang berjalan ini kami lakukan cukup, pasti kemudian kami akan umumkan siapa yang ditapkan sebagai tersangkannya, konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasalnya. Dan bahkan kemudian kami hadirkan siapa tersangkannya ketika dalam proses penahanan. Nah itu jadi ada dua ya, tetapi tentu dari dua proses pendidikan yang sedang kami lakukan, sebagai bentuk keterbukaan, pasti kemudian nanti kami akan sampaikan setiap perkembangannya. Baik dalam proses pemeriksaan saksi, update hasil pemeriksaan poin umumnya seperti apa, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu pengumpulan lakukti dengan cara pemeriksaan dan lain-lain. Pasti kami akan sampaikan perkembangannya sebatas kemudian tidak mengganggu proses pendidikan. Dua perkara yang sedang kami lakukan itu. Tepatnya dua perkara baru yang sedang kami lakukan, proses pendidikan dimaksud. Gitu ya, oke silahkan.